Intro Update Subang Jelang 60 hari kasus perampasan ibu dan anak di Subang tersebut Polisi terus berupaya mengungkap kasus ini Namun sebelum lanjut Pastikan jari anda sudah menekan tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya Jika sudah mari kita lanjut Kepolisian pun masih terus berupaya untuk menyelesaikan kasus pembunuh di Subang tersebut Saksi Yosef, Yoris, Mimin, dan Danu telah dipiksa belasan kali Otopsi kembali Maya Tuti dan Amelia pun telah dilakukan Tes kebohongan saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang Yakni terhadap Yosef dan Mimin pun telah dilakukan Kabit Thomas Polda Jabar Kompes Pol RDA Chan Yago menegaskan Bahwa pihak Kepolisian tak tinggal diam Kepolisian tengah bekerja keras untuk secepatnya menangkapnya Sampai sekarang masih dalam pendalaman-pendalaman Kata Kabit Thomas Polda Jabar Kompes RDA Chan Yago Kepada wartawan beberapa hari lalu RD berkata penyidik gabungan Polri Subang, Polda Jabar, dan Bares Krim Polri yang diperbantukan masih bekerja Kepolisian pun meminta masyarakat bersabar dulu Sebab belum bisa memastikan kapan kasus tersebut diungkap dengan penetapan tersangka Mereka lagi fokus dulu Mudah-mudahan sebentar lagi Pemerintah Hukum dan Praktisi Hukum DR Heri Gunawan sebut kasus pembunuhan Subang tersebut Ada yang mistis dari penanganan kasus perampasan ibu dan anak di Subang itu Tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut masih sulit terungkap Karena Kepolisian dari awal diduga ambil kesimpulan Pelaku kasus perampasan nyawa di Subang tersebut orang dekat Kepolisian pun penyidikannya berputar sekedar orang dekat Kasus pembunuhan Subang Tetapi waktu pelaksanaannya Penyidikan ternyata bukti-bukti yang didapatkan pihak Kepolisian Tak mendukung kepada tersangka orang dekat Yang telah diasumsikan sebelumnya Sampai polisi pun harus kembali melakukan penyidikan Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang diulang Otopsi pun juga dilakukan secara berulang Kemudian harus dilakukan tes kebohongan Tetapi sampai saat ini masih juga tidak cocok dari temuan Kepolisian Terhadap asumsi orang dekat itu Sampai kini kasus pembunuhan Subang itu Telah memasuki hampir dua bulanan Dari ditemukannya jenajah Tuti dan Amelia tersebut Di rumahnya pada 18 Agustus 2021 Kalau saya lihat gini Kasus ini mah polisi terlalu terburu-buru Mengeluarkan pernyataan Pelakunya orang dekat Namun bukti-bukti yang didapat polisi Tidak cocok dengan dugaan orang terdekat tersebut Ucap pengamat hukum Heri Gunawan Kamis 14 Oktober 2021 Tidak cocok dengan dugaan orang terdekat tersebut